Kali ini kami akan mereview sebuah film yang berjudul Pay It Forward tahun 2000. Film ini mengisahkan tentang seorang anak yang membuat sebuah proyek kebaikan yang bertujuan untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Namun, di saat proyek itu berhasil, sesuatu naas pun terjadi padanya. Bagaimana kelanjutannya? Tak perlu berlama-lama langsung saja ke kucing berjalan. Film dimulai memperlihatkan seorang anak yang bernama Trevor. Trevor ini merupakan siswa kelas 1 SMP, di mana hari ini adalah hari pertamanya masuk sekolah. Di kelasnya, Trevor memiliki seorang wali kelas yang bernama Pak Simon. Pak Simon ini memiliki bekas luka bakar di wajahnya yang membuat seluruh anak di kelasnya takut melihatnya. Pak Simon akan mengajar pelajaran ilmu sosial atau kalau di Indonesia namanya pelajaran IPS. Tahu kan? Di hari pertamanya mengajar, Pak Simon memberikan sebuah tugas, di mana tugas ini cukup sulit dilakukan untuk anak yang masih duduk di bangku SMP. Pak Simon menyuruh mereka untuk memikirkan sebuah ide atau gagasan yang dapat mengubah dunia menjadi lebih baik, di mana gagasan atau ide ini harus diterapkan dalam bentuk aksi yang nyata berupa proyek sosial. Mereka diberi tugas selama satu tahun penuh, itu artinya mereka harus menyelesaikan tugas ini selama duduk di bangku kelas 1 untuk mendapatkan nilai A. Setelah pulang sekolah, Trevor pun mencoba mencari inspirasi dan memikirkan proyek apa yang bisa dilakukan untuk memenuhi tugas sekolahnya ini. Setelah berputar-putar dia menggunakan sepedanya, sampailah Trevor di tempat para gelandangan dan mengamati para gelandangan tersebut. Tak disangka, Trevor membawa salah satu dari mereka yang bernama Jerry untuk menginap di rumahnya. Jerry ini diberikan uang dan juga makan layaknya abang sendiri. Di rumahnya, kita hanya melihat Trevor dan gelandangan itu. Lalu, dimanakah orang tua Trevor? Ibu Trevor adalah seorang single parent, namanya Arlene, di mana dia ditinggali suaminya yang suka melakukan KDRT. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dia harus banting pulang dengan bekerja sebagai pelayan bar dan juga pelayan game station. Karena kesibukannya ini, membuat Arlene hampir tidak punya waktu untuk Trevor. Karena menjalani kehidupan yang cukup berat, Arlene melampiaskannya dengan meminum alkohol, sesuatu yang sangat dibenci oleh Trevor. Di pagi harinya, Trevor melampiaskan kekesalannya karena tadi malam dia tahu kalau ibunya minum minuman keras. Saat mereka berdua berdebat, tiba-tiba muncullah Jerry. Arlene yang kaget melihat keberadaan Jerry langsung menyuruhnya untuk keluar. Di situ, Trevor mengatakan bahwa Jerry itu adalah temannya. Namun Arlene menjelaskan bahwa Trevor tidak boleh berteman dengan orang seperti itu dan jangan juga membawa orang sembarangan ke dalam rumah. Trevor mengatakan bahwa Jerry adalah objek dari tugas proyek sosial yang disuruh Pak Simon. Arlene yang kesal pun langsung menemui Pak Simon dan bertanya proyek macam apa yang membuat anaknya harus membawa gelandangan ke dalam rumah. Pak Simon menjelaskan bahwa ia menyuruh murid-muridnya melakukan proyek sosial dan mereka diberi kebebasan untuk melakukan proyek apa saja yang bisa merubah dunia menjadi lebih baik. Namun, Arlene terus-terusan saja komplain. Ya, namanya juga emak-emak. Harap malam ya, Pak. Ya kan, Don? Pak Simon yang telah mendengar komplain Arlene menyarankan Arlene untuk menuliskan semua keluh kesahnya di kotak saran. Arlene pun malah kesal dan meninggalkan Pak Simon. Di pagi hari, Arlene mendengar suara dari garasi rumahnya. Dia menghampiri suara tersebut dengan membawa sebuah sudgan putar. Ternyata, itu adalah Jerry sang gelandangan kemarin. Di sini, Jerry mencoba memperbaiki mobil Arlene yang sudah lama mogok. Maksudnya, agar mobil itu bisa dipakai atau dijual kembali oleh Arlene. Arlene pun menanyakan apa hubungannya dengan Trevor. Jerry mengatakan bahwa Trevor ingin membantunya untuk lebih mandiri dengan memberinya uang dan makan. Hal itu membuat Jerry bisa membeli pakaian dan juga bisa bekerja di sebuah motel. Arlene pun kaget mendengar anaknya mau memberikan uang jajannya untuk orang lain. Di sisi lain, Jerry juga menjelaskan keluh kesahnya menjadi gelandangan. Dia harus tidur di tempat sampah yang berselimutkan koran. Dan di sana, ia merasa hidupnya sangat hancur. Jadi, ketika Trevor memberikannya bantuan, dia langsung menerimanya walaupun itu bantuan dari seorang bocil. Jerry juga menjelaskan bahwa memperbaiki mobil ini bukan untuk membalas kebaikan Trevor. Tetapi, dia harus membalasnya ke orang lain atau disebut dengan pay it forward. Arlene pun penasaran apa maksud dari pay it forward itu dan meminta Jerry menjelaskannya. Arlene yang mendengarkan penjelasan Jerry pun menjadi kagum terhadap anaknya Trevor. Jadi, pay it forward itu sendiri adalah proyek sosial yang dibuat oleh Trevor untuk memberikan kebaikan ke seluruh orang. Di mana, satu orang akan berbuat baik kepada tiga orang. Setiap orang yang telah dapat kebaikan tersebut harus menebarnya ke tiga orang lainnya. Sehingga, satu kebaikan oleh seseorang bisa menyebar menjadi tiga, sembilan, dua puluh tujuh, dan begitu seterusnya. Mirip-mirip multi-level, tapi ini adalah multi-level kebaikan. Di antara proyek temannya yang lain, Pak Simon lebih tertarik dengan proyek pay it forward yang dikemukakan oleh Trevor. Karena proyek itu dapat membuatnya langsung berinteraksi dengan masyarakat luas. Dan itulah yang diharapkan Pak Simon. Sepulang sekolah, Trevor pergi ke rumah Jerry. Namun sayang, Jerry tidak kunjung keluar. Karena Jerry lagi makin narkoboy. Jadi memang, narkoboy lah yang selama ini membuat Jerry terpuruk sehingga dia menjadi gelandangan. Karena hal itu, Trevor menganggap bahwa Jerry adalah proyek pay it forwardnya yang gagal. Kemudian, Trevor pun mencari orang kedua yang bisa dijadikan bahan proyeknya. Dan ditulislah nama Pak Simon. Pak Simon memang guru yang baik, namun cukup ditakuti oleh siswanya karena adanya bekas luka bakar yang ada di wajah. Jadi, Trevor ingin membantu Pak Simon dengan memperkenalkannya kepada ibunya sendiri. Sekalian mungkin, Trevor ingin mencarikan ibunya pasangan hidup. Jadi, ketika di sekolah, dia memberikan surat undangan palsu ke Pak Simon bahwa ibunya mengundang Pak Simon untuk datang ke rumahnya. Bak kucing dikasih ikan asin, Pak Simon pun memenuhi undangan tersebut. Namun, suasana pun menjadi canggung karena memang, ibunya Trevor tidak mengundang Pak Simon ke rumahnya. Dan mereka berdua pun sadar kalau ini semua ulah Trevor. Pak Simon pun langsung ingin pamit, namun dicegah oleh Arlene. Mereka memutuskan untuk makan malam berdua dan menceritakan tentang kejadian sebelumnya dan juga tentang Trevor di sekolah. Namun, pembicaraan pun terputus setelah teman Arlene datang. Hal ini membuat Trevor kembali merasa bahwa proyeknya gagal. Sebenarnya, tujuan Trevor mempertemukan Pak Simon dengan ibunya bukan hanya untuk membantu Pak Simon, tetapi juga ingin membantu ibunya untuk keluar dari permasalahan kecanduan alkohol dan berharap Pak Simon dan ibunya bisa bersatu karena dia sudah tidak mau ibunya bersama ayahnya lagi yang suka melakukan KDRT. Di dalam kamar, Trevor sangat marah dengan ibunya dan menganggap kalau ibunya sering mengacaukan banyak hal. Dan Trevor pun juga mengatakan bahwa dia sangat membenci ibunya. Sontak saja, Arlene pun langsung menampar Trevor. Karena hal itu, dia langsung melampiaskan stresnya dengan kembali mencoba meminum alkohol. Namun, hal itu tak jadi dilakukan karena dia langsung teringat Trevor dan menganggap kalau itu adalah tindakan yang buruk yang tidak disukai anaknya. Setelah merasa lebih tenang, Arlene pun menghampiri Trevor ke kamar. dengan tujuan ingin meminta maaf. Namun, betapa terkejutnya dia setelah melihat Trevor tidak berada di kamar. Arlene pun panik dan menelpon Pak Simon untuk membantunya mencari Trevor. Mereka pun pergi ke sebuah terminal dan menemukan Trevor berada di sana, tepat sebelum ada seorang penjahat yang ingin menculiknya. Arlene pun meminta maaf kepada Trevor dan menyesali perbuatannya karena telah menjadi pemabuk selama ini. Akhirnya, Trevor luluh dan memaafkan ibunya. Arlene kemudian berterima kasih kepada Pak Simon karena telah membantunya dan mengajak Pak Simon untuk makan malam kalau ada waktu. BTW, karena kejadian itu, Pak Simon kayaknya jadi baper sama Arlene. Aciee. Suatu hari, Pak Simon berdandan dengan rapi dan men-stalking ibunya Trevor di tempat kerjanya yang bertujuan untuk mengajak Arlene ngedate. Mulai saat itu, mereka pun menjadi semakin dekat dan akrab. Sampai akhirnya, mereka memperlihatkan keseriusan satu sama lain. Namun di luar dugaan, Pak Simon pun terlihat gak pede dan meninggalkan Arlene. Hmm, ghosting banget. Di hari yang lain, Arlene pun mendatangi rumah Pak Simon dan menanyakan kejelasan hubungan mereka. Arlene mengatakan bahwa dia tulus dengan Pak Simon dan gak memperdulikan masalah luka bakar ataupun trauma yang dialami Pak Simon di masa lalu. Bagi Arlene, Pak Simon tetap keren dan berkarisma. Namun, karena Pak Simon merasa bahwa dia orang yang suka menyendiri dan menjalani rutinitas yang teratur, tidak yakin bahwa dia bisa menjalankan hubungan yang baik dengan seorang wanita karena itu merupakan pertama kali baginya. Namun, Arlene menganggap jika itu hanya alasan Pak Simon saja. Akhirnya, dengan hati yang sedih, Arlene pun pergi meninggalkan Pak Simon. Suatu hari, Trevor merasa Project Pay For Word-nya gagal karena tidak berhasil memberikan kebaikan kepada Jerry, Pak Simon, dan juga temannya Adam. Adam adalah teman Trevor di sekolah yang selalu dibuli oleh Bulliers Ally. Trevor sering melihat kejadian itu namun dia tidak memiliki keberanian untuk menolong Adam. Suatu ketika, Pak Simon datang menegurnya karena bolos pada kelasnya. Namun, Trevor malah memarahi Pak Simon karena dia orang yang tidak gentle karena telah berhari-hari tidak menghubungi ibunya. Trevor berkata, jika ia ingin Pak Simon menggantikan sosok ayahnya karena dia takut jika nanti ayahnya kembali, ayahnya akan melakukan tindak KDRT lagi kepada dia ataupun ibunya. Akhirnya, di malam hari, Pak Simon datang menemui Arlene dan berbicara mengenai hubungannya serta melakukan sesuatu yang anak kecil tidak boleh tahu. Silih. Di pagi hari, ketika Pak Simon ingin ke toilet, dia bertemu dengan Trevor. Trevor pun menjadi senang akan hal itu dan mengatakan, it works. Project paid forwardnya berhasil. Trevor pun juga menyuruh Pak Simon untuk meneruskan kebaikan kepada orang lain. semenjak kejadian itu, Pak Simon dan Arlene pun resmi menjalin hubungan dan membuat Trevor tampak sangat senang. Namun, hal itu hanya terjadi sesaat karena ayahnya datang kembali ke rumah. Mau tidak mau, membuat Pak Simon harus pamit pulang dan membuat Trevor pun menjadi sangat sedih. Di suatu malam, Arlene menemui Pak Simon dan mengatakan bahwa sepertinya ia harus memberikan kesempatan kedua kepada suaminya. Hmm, ngeyel. Di sini, Pak Simon sangat khawatir dengan Trevor. Dia menganggap bahwa ayah Trevor nantinya tidak hanya melakukan KDRT kepada Arlene, tetapi juga kepada Trevor. Karena, dia juga memiliki masa lalu yang kelam. Luka bakar yang dialaminya adalah bentuk dari KDRT yang didapatkannya saat berusia 16 tahun. Jadi, di saat keadaan mabuk, ayahnya mencoba membakar dirinya dan untung saja dia berhasil selamat. Ternyata, kekhawatiran Pak Simon pun terbukti. Suatu hari, ketika lagi berada di rumah, ayah Trevor marah karena Trevor tidak mau menegurnya dan dia membunyikan musik sangat keras. Sehingga, ayahnya mengancam akan menendang Trevor. Hal itu membuat Arlene tersadar. Dia menyuruh suaminya pergi dari rumah dan meminta maaf kepada Trevor karena telah menerima ayahnya kembali lagi ke rumah. Trevor yang merasa jika proyek Pay It Forward-nya gagal, ternyata tanpa ia sadari proyeknya itu berjalan. Jerry, seorang gelandangan yang pernah dibantu Trevor pun meneruskan kebaikannya dengan menghentikan seorang wanita yang ingin bunuh diri dengan loncat dari jembatan. Hal itu merupakan kebaikan kedua yang dibuat Jerry setelah sebelumnya dia membantu ibu Trevor untuk memperbaiki mobil. Tanpa sepengetahuan Trevor, ternyata Arlene diam-diam mendatangi ibunya di tempat gelandangan. Di sini, dia dan ibunya sudah lama berselisih. Jadi malam itu, Arlene datang untuk meneruskan Pay It Forward dengan memaafkan semua kesalahan yang dilakukan ibunya di masa lalu. Ibunya bertanya apa yang membuat Arlene mau memaafkannya. Arlene pun menceritakan proyek Pay It Forward yang dibuat oleh Trevor dan nantinya ibunya harus meneruskan kebaikan kepada orang lain. Jadi, yang dilakukan oleh ibunya Arlene adalah menolong seorang pencuri yang sedang dikejar-kejar oleh polisi karena ketahuan mencuri sebuah speaker di tempat penjualan elektronik. Si nenek ini membawa si pencuri ke komplek gelandangan tempat ia tinggal dan menjelaskan konsep Pay It Forward. Jadi, si pencuri itu harus meneruskan kebaikan kepada orang lain. Suatu hari, si pencuri masuk rumah sakit karena memiliki luka tusukan di lengannya. Di saat yang bersamaan, ada seorang ayah yang membawa anaknya yang terkena penyakit asma yang butuh pertolongan cepat. Namun, si perawat menolak untuk memberikan pertolongan duluan karena kondisi si pencuri keadaannya lebih parah. Lalu, si pencuri ingat konsep Pay It Forward yang diceritakan si nenek. Dan, ia pun langsung memarah-marahi perawat dan menyuruhnya untuk segera melakukan pertolongan kepada anak si bapak. karena kejadian itu, ia pun harus diamankan polisi. Namun, dampaknya anak si bapak tadi berhasil diselamatkan. Sebelum diamankan polisi, si pencuri sempat mengatakan Pay It Forward kepada si bapak. Di lain cerita, ada seorang wartawan bernama Chris sedang meliput sebuah kejadian perampokan di sebuah rumah. Karena pelaku menyandra korbannya, situasi pun menjadi menegangkan. Sehingga, polisi tidak menghiraukan keberadaan Chris. Naas bagi Chris, ketika perampok mencoba kabur menggunakan mobil, malah menabrak mobil Chris yang tidak jauh dari sana, hingga membuat mobilnya ringsek parah. Melihat kejadian naas itu, datanglah si bapak itu memberikan sebuah kunci mobil untuk Chris. Gak disangka-sangka, bapak itu memberikan mobil Jaguar mewahnya untuk Chris. Mimpi apalah Chris nih semalam ya. Chris yang gak percaya akan hal itu, menanyakan apa yang harus dilakukannya untuk membalas kebaikan si bapak, karena telah memberikannya mobil. Si bapak pun mengatakan bahwa Chris tidak perlu melakukan apapun untuknya, dan ia pun pergi meninggalkan Chris. Kesokan harinya, si Chris menerima BPKB mobil Jaguar semalam. Dia pun semakin penasaran kenapa si bapak mau memberikan mobil mewah secara cuma-cuma. Berceritalah bapak itu tentang konsep pay it forward. Chris pun bertanya kepada si bapak, apa itu pay it forward? Lalu, berceritalah si bapak tentang kejadian yang dialaminya di rumah sakit bersama anaknya, dan pemberian mobil Jaguar itu adalah bentuk syukur karena anaknya bisa terselamatkan. Mendengar hal ini, Chris pun tertarik untuk menelusuri gerakan pay it forward, dan akan menuliskan cerita projek ini di dalam majalahnya. Jadi, Chris pun pergi mencari tahu lebih dalam lagi tentang pay it forward kepada si pencuri dari bapak tadi. Chris berhasil menemukan si pencuri di sebuah penjara di LA. Dia bercerita bahwa ketika dia berada di Las Vegas, ia ditolong oleh seorang nenek yang tinggal di tempat gelandangan. Dengan informasi itu, Chris pun pergi ke kota Las Vegas untuk mencari keberadaan si nenek. Setelah mencari ke sana kemari, akhirnya Chris bisa menemukan nenek tersebut. Berceritalah si nenek tentang pay it forward yang berasal dari seorang anak kecil yang bernama Trevor. Setelah mendapat alamat rumah Trevor, pergilah dia ke sana saat Trevor sedang merayakan ulang tahunnya. Awalnya, Arlene menolak kedatangan Chris karena ia menganggap bahwa itu hanyalah sebuah tugas sekolah Trevor. Namun, Chris mengatakan jika projek itu telah menyebar luas hingga ke kota LA. Akhirnya, Chris pun mewawancarai Trevor di sekolahnya, tempat pertama kali pay it forward itu bermula. Di saat wawancara, Trevor mengatakan kalau dunia ini ternyata tidak terlalu menyebalkan. Sangat sulit bagi seseorang untuk menerima sesuatu apa adanya. Bahkan, hal itu terlalu buruk untuk diubah. Lalu mereka seperti menyerah. Ketika mereka menyerah, maka mereka lah yang rugi. Mendengarkan hal itu, ibu Trevor pun terharu. Akhirnya, Arlene dan Pak Simon memperbaiki hubungannya kembali setelah mendengar wawancara Trevor. Ketika pulang sekolah, Trevor pun melihat temannya Adam kembali dibully oleh bulliers. Namun, kali ini, dia pun memberanikan diri untuk membela Adam. Perkelahian pun tidak bisa dielakkan. Simon dan Arlene yang melihat kejadian itu berlari untuk menghentikan mereka. Namun naas, ternyata salah satu dari bulliers itu membawa sebuah pisau dan menusukkannya ke perut Trevor. Karena kehilangan banyak darah, Trevor pun tidak bisa diselamatkan dan dia pun meninggal dunia. Di malam hari, Arlene pun tidak bisa menyembunyikan rasa kesedihannya dengan melihat kembali tayangan wawancara Trevor waktu itu dengan ditemani oleh Pak Simon. Di saat sedang melihat cuplikan wawancara Trevor, tiba-tiba mereka mendengar dan melihat kerumunan orang telah berada di depan rumahnya. Mereka semua membawa lilin dan juga bunga sebagai bentuk bela sungkawa atas meninggalnya Trevor. Walaupun raga Trevor sudah tidak ada, namun proyek paid forward yang dibuat oleh bocah ini akan selalu dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Selamat jalan Trevor. Film ini memang terlihat sederhana, namun memiliki makna yang cukup dalam. Kita dapat mengambil pesan bahwa kebaikan itu harus selalu ditebar. Meskipun kita pernah dikecewakan, ketika kita merasa telah selalu berbuat baik, maka jangan pernah berhenti. Teruslah menebar kebaikan itu hingga akhirnya kita lupa caranya berbuat jahat. Dan ada satu kutipan yang menarik dari film ini, When someone does you a big favor, don't pay it back, pay it forward. Yang bisa dimaknai, ketika kita berbuat kebaikan, jangan berharap bahwa orang itu akan membalas kebaikannya ke kita, tapi berharaplah dia akan meneruskannya kepada orang lain, sehingga semakin banyak orang yang menebar dan merasakan kebaikan. Sampai disini perjumpaan kita kali ini, jika kalian memiliki referensi film untuk di review, kalian bisa komen di bawah ya. Cukup sekian dan terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.